Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 10, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tanggal 30 April 2021. Sebanyak 6 juta vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku dan 482.400 vaksin Sinopam dalam bentuk jadi tiba di Indonesia hari ini, tanggal 30 April 2021. Vaksin ini akan digunakan untuk melawan Covid-19 di Indonesia. Sejumlah 6 juta dosis dalam bentuk bahan baku, dan 482.000 dosis vaksin dalam bentuk jadi, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat, tanggal 30 April 2021. Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap ke-10 ini dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Vaksin Sinopam akan dikirim ke PT Kimia Pharma dan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong. Sementara itu, vaksin Sinovac akan dikirim ke PT Bio Pharma untuk dibuat menjadi vaksin jadi sebelum didistribusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Di samping itu, sesuai dengan adendum surat edaran tersebut di atas, upaya pengetatan persyaratan pelaku perdalanan dalam negeri PPDN juga diterapkan sejak 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan 18 sampai dengan 24 Mei 2021. Upaya-upaya ini diharapkan tidak hanya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, namun juga mampu mengantisipasi potensi peningkatan penularan kasus antardaerah. Sekali lagi, kita tidak boleh lengah demi melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi seluruh masyarakat. Lebih lanjut, saat ini dunia tidak hanya berupaya keras menangani pandemi COVID-19, namun kita juga sedang menghadapi infodemi. Infodemi semakin marak di tengah-tengah ruang informasi publik dan menyebar dengan sangat mudah dan cepat di media sosial, di media digital. Secara spesifik hingga pagi ini, Kementerian Kominfo telah mencatat dan melabeli, telah mencatat dan telah melabeli sebanyak 1.556 hoax terkait COVID-19 serta 177 hoax terkait vaksin COVID-19. Untuk itu, pemerintah terus menghimbau masyarakat agar selalu merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Baik dari Badan Dunia, World Health Organization atau WHO, Pemerintah Indonesia dalam hal ini, KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian atau Lembaga Terkait ataupun para ahli di bidangnya. Sekali lagi, saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Demi melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi negeri kita, dan mengakhiri pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.